Anda masih bersama saya, Irfan Budiawandi, seputar Bandung, Raya Malapemirsa. Guna kesiapan anggota kepolisian dalam pengamanan Pilgub Jabar 2018, jajaran Poreh Cianjur, diperiksa kesehatan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar. Selain pemeriksaan kesehatan, anggota Poreh Cianjur pun diwajibkan menjalani tes kejiwaan. Jajaran kepolisian Resort Cianjur diperiksa kesehatan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Barat, di Aulama Poreh Cianjur Selasa Siang. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi tes darah, kondisi fisik seperti mata, gigi, kondisi organ dalam, serta tes urin. Hal ini untuk mengetahui kondisi kesehatan serta penyakit yang dialami setiap personil. Selain itu, anggota Poreh Cianjur, mulai dari Bintara hingga Perwira, juga diwajibkan menjalani tes kejiwaan. Menurut Poreh Cianjur, Ajun Komisiaris Besar Polisi Soliah, pemeriksaan kesehatan serta kejiwaan ini dilakukan dalam menghadapi pengamanan pilkada serentak, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018. Tak hanya di Poreh Cianjur, program kesehatan dari Polda Jabar ini juga digelar terhadap seluruh jajaran Poreh di Jawa Barat. Saya untuk pemeriksaan kesehatan berkala yang dilaksanakan Polda Jabar ke Polres-Polres, dan saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan berkala di Poreh Cianjur, di mana Poreh Cianjur mendapatkan jatah sebanyak 205 personil untuk mengikuti pemeriksaan tes berkala. Dalam artian kegiatan ini agar seluruh anggota Poreh, khususnya Poreh Cianjur, mempunyai kesehatan yang terima. Dengan kondisi fisik yang sehat, anggota kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal, terlebih dalam mengemankan jalannya pilkada serentak nanti.